Sedikit contoh untuk berkas yang sudah selesai dicabut berkas Itu kita ada memakan waktu estimasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel DK Reset Nah sebelum kita menonton video berikut Nah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta langsung di share-share untuk kalian Nah kita mau nge-review satu unit Pios Limogin 2 2012 dengan paket baru Nah nanti pastinya kita langsung cek ke unitnya Apa aja yang sudah diupgrade Apa aja yang sudah didapatkan dengan unitnya itu Dengan harga berapa Range-nya wartunya berapa Dan semuanya akan kita detailkan di video ini Lanjut ke unitnya ini Untuk spek di luarnya itu Untuk eksteriornya itu Untuk bagian depan Dia pasti memakai Apa Apa namanya Yang kayak body kit itu Dia body kit itu Serta sampai belakang itu ada pakai ductile Sama spoiler Itu tergantung customer sih Mau body kitnya pakainya Titan Mau pakai body kitnya Yaris, TRD Atau Yaris Hacker Atau Tom Dan untuk pilihan di bakasinya itu Kayak seperti ductile Atau spoiler Spoiler itu tergantung Nah tergantung dari si customer-nya Oh saya mau body kit ini Nah lanjut Untuk di grillnya Grill itu kita ada grill belta Ada grill chrome Nah untuk yang dipakai yang di belakang aku ini Ini grill chrome Nah untuk pakaian lampu kabut Nah biasanya disebut lampu kabut ya Kalau di kita Foclamp Nah untuk yang mobil ini Dia memakai foglamp Pro G Yang warnanya itu Putih di dalamnya Ringnya itu ada Merah Ada kuning Ada biru Nah lanjut kita Untuk talang air Talang air itu Ada talang air Fios Gen 2 Memang bawaan dari Fios Nah untuk handle-nya sendiri Handle chrome Dan untuk pakai Spion Spion-nya itu adalah Spion retract Spion retract Yang udah otomatis Ditombol di dalamnya Nah udah pakai juga Sama kaca film Nah kita lanjut ke Interiornya Untuk Oh iya Ada ketinggalan satu bagian Atau satu part Yaitu velek Nah untuk velek ini Kita Menyesuaikan dengan budget Di customer Nah budget customer Maunya velek bekas Atau Ban bekas Atau velek baru Atau dibalik lagi Ban bekas Atau velek baru Nah itu kita Mengikuti Instruksi dari customer Oh saya maunya Velek bekas Ban baru Atau saya maunya Velek baru Ban bekas Atau saya maunya Velek bekas Ban bekas Atau saya maunya Ban baru Velek baru Nah itu tergantung Dari customer kita Kita maunya Sesuai dengan Apa yang diinginkan Oleh customer kita Nah Ada lagi Untuk bagian Mundo akalnya itu Aku agak Sedikit lupa Karena gak terlalu Afal Nah itu Di bagian belakangnya ini Memakai stop lamp Belimbing Atau stop lamp Vios G Nah itu dia Adalah stop lamp Belimbing Lanjut kita Untuk ke Interiornya Nah untuk interior itu Kita memakai Bahan jok Yang udah ambitek Yang jok jahit patent Nah itu udah Dijahit patent Dengan sesuai Keinginan Atau request Dari customer Customer Pengennya Misalkan Saya mau warna Art Atau warna coklat Dipaduan dengan Warna putih Atau warna Merah Dipadukan dengan Warna kuning Itu kita bisa Memadukan Semua dengan Selera customer Dengan keinginannya Nah Untuk job itu Kita balut Semuanya Apakah si customer Maunya Hanya job saja Atau mau Dilengkapin dengan Plafon Pilar Atau karpet dasar Atau Sama door trim Atau dashboard Nah itu kita bisa Semuanya Nanti sesuai Dengan keinginan Customer saja Kita bisa melakukan Apa yang diinginkan Sama customer Nah lanjut Kita untuk bagian Power window Untuk power window Kita udah Kita pasangkan Power window Setiap pintu Atau setiap Pintu-pintu itu Udah dipasangkan Sesuai Dengan Paketan power window Itu adalah Paket Power window Central lock Remote alarm Itu udah satu set Sudah satu set Dengan power window Nah itu pun Sudah terpasangkan Nah untuk Kelanjutan head unitnya Head unitnya itu sendiri Kita memakai Ada di upgrade Untuk Double din Yang tujuh in Yang sembilan in Atau yang sepuluh in Nah kalau untuk Yang sembilan sama sepuluh in Itu adalah Android Jatuhnya Android Bukan double din lagi Bukan android Nah kalau Perbanding dari Android sama double din Biasa itu Dia udah Kalau android Dia udah bisa Seperti handphone android Tinggal kita Wireless Wifi Atau hotspot Dia udah bisa Make kayak Handphone biasa Udah bisa Youtube Atau apa Atau google map Atau segala macem Nah kalau Head unit itu tadi Udah dilengkapi juga Dengan fitur Bluetooth Usb sama radio Dan bisa pun Kita bisa Konek ke Handphone Untuk ngecas Dan dilengkapi Sama Kamera mundur Nah Untuk kamera mundur itu Dipasang di Belakang Karena Yang lainnya itu Juga udah dipasangin Semuanya Seperti Yang di balut jok tadi Dan salon Carpetnya itu Udah dibersihkan Semuanya Pokoknya kita udah Bener-bener Excited Untuk mobil itu Lebih Bagus lagi Dan lebih Wangi lagi Nantinya Akan diberikan lagi Parfum Atau Semacam Hand sanitizer Atau Disinfektan Buat lebih Menghindari Kumannya Atau Air repressor Dari Zero anjapan Nah kita itu Lebih mengutamakan Untuk Kesehatan Dan Kebagusan Dan kenyamanan Untuk si customer kita Lanjut Ini adalah sedikit Contoh Untuk berkas Yang sudah selesai Dicabut berkas Itu kita Ada memakan waktu Estimasi Paling cepat Dua bulan Paling lama Itu bisa jadi Tiga bulan Atau berapa Nah itu Terkontung Kesulitan Tingkat Pengurusan berkasnya Nah ini Contoh Berkas yang sudah Selesai Dicabut berkas Nah Jadi teman-teman Jangan keliru Jangan Masih salah paham lagi Untuk cabut berkas Dan mutasi BBN itu Dia Bahasanya Udah penghitaman Udah penghitaman Jadi kalau Bahasa penghitaman itu Dia nanti diurus Di domisili Sesuai Yang dicatat di berkas ini Atau diurus Di berkas ini Misalkan Ini saya mau Cabut berkas Mutasi BBN Ke Bandung Nah setelah berkas ini jadi Saya sendiri Saya sendiri Melanjutkan berkasnya itu Di Bandung Untuk dapat Bayat pajak barunya Bat nomor hitamnya BPKB nya Sama SDNK nya Karena kenapa Karena kan Terbitnya di Bandung Bukan di Jakarta Karena KTP yang disesuaikan Di berkas itu di Bandung Jadi di Bandung Pengurusannya Jadi jangan yang Ada yang banyak Kesalahpahaman Jadi Loh Saya cabut berkas Belum keluar hitam Nah kenapa Karena cabut berkas itu sendiri Yaitu cabut berkas Mencabut file taksinya itu Lalu kita mutasikan Sesuai KTP pembeli KTP pembeli Atau customernya itu Jadi kita sesuaikan Lalu diurus Sesuai KTPnya itu Kecuali Saya mau terima bersih Dengan catatan Di daerah Jabodetabek Kalau kita di daerah Jabodetabek Kita bisa bantu Sampai plat hitam Pajak baru Sama BPKB SDNK nya Baru dari Jabodetabek semua Kayak Misalnya saya Jakarta Nah itu nanti kita Terbitkan semuanya BPKB SDNK nya Dari Jakarta itu Oke teman-teman Sekian dulu Video review Satu unit ini Yang akan kita Launchingkan Paket upgrade nya Di bulan Juni ini Terima kasih Udah nonton videonya Tanpa di skip-skip Tanpa di itu Nah jangan lupa Nantinya Aku ingatin lagi Untuk kalian itu Buat Like Comment Dan subscribe Dan share videonya Kalau memang ada pertanyaan Yang ingin ditanyakan Langsung di komen Om Am ini Paketnya Paket berapa Atau apa Nah langsung bisa Di WA juga Ke nomor 08-12-23-70-7669 Nah Itu kita langsung Face response Apapun Keinginan customer Atau Chat customer Pasti kita Face response Terus ya Aduh Kembelit-belit ya Ngomongnya ya Karena terlalu cepat Nah Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di lain waktu Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!